Halo, balik lagi ke channel youtube Mikrotik Indonesia channel youtube yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat Mikrotik kali ini saya akan membedah sebuah konfig yang mungkin membuat kalian penasaran pernah tidak sih teman-teman pas beli Mikrotik baru tiba-tiba tidak bisa di remote atau di Winbox nya tidak terdetek itu mungkin karena ada konfig bawaan dari pabriknya Mikrotik mau tahu lebih detailnya? saksikan terus video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru selamat menikmati pernah tidak sih teman-teman beli Mikrotik baru tiba-tiba tidak bisa di remote atau pas kita buka Winbox itu di Nightbird Discovery nya tidak muncul MAC address ataupun alamat IP nya beberapa teman pernah share ke kami bahwa ketika alatnya sampai di rumah sampai di kantornya mereka tidak bisa di remote sama sekali dan mereka mengklaim bahwa alat tersebut adalah alat yang rusak padahal tidak di Mikrotik itu nanti akan terdapat sebuah default konfigurasi dimana default konfigurasi ini bisa kita temukan pada router buat-router buat baru atau pada saat kita melakukan reset configuration menggunakan tombol reset ketika nanti kita sudah melakukan reset menggunakan tombol nanti dia akan semacam memunculkan sebuah konfigurasi baru yang setiap Rb itu nanti akan berbeda-beda konfigurasi bawaannya terdapat berbagai kondisi pada default konfigurasi Mikrotik kalau kita tahu bahwa router buat Mikrotik itu memiliki banyak sekali jenisnya ada yang untuk indoor, ada yang untuk outdoor, ada yang untuk access point dari berbagai macam jenis itu nanti dimasukkan ke dalam beberapa kategori yang pertama adalah AP Router yang masuk dalam kategori ini adalah contohnya seperti 951 kemudian HAP Series kemudian ada WAP Series kondisi untuk yang AP Router ini selain switch atau bridge di ether2 sampai ether5 contohnya seperti yang 951 ini nah itu nanti juga ada firewall untuk memprotect di ether yang biasa dipakai untuk WAN biasanya untuk RBRW seperti 951 biasanya WAN-nya itu atau internetnya ada di ether1 sehingga kalau misalnya nanti kita remote menggunakan ether1 nanti di Winbox tidak akan kelihatan networknya kemudian kalau untuk WAP seperti yang saya pegang ini WAP Series ini juga sebenarnya masuk dalam AP Router dan di ether1 nanti dia defaultnya adalah sebagai internet sudah diaktifkan juga untuk DHCP Client maka kalau misalnya teman-teman membeli WAP baru dan ethernetnya tidak bisa di remote kemungkinan problem tersebut muncul karena adanya default configuration nah solusinya adalah nanti kita bisa remote menggunakan wireless biasanya nanti dia akan mancar menggunakan wireless dengan SSID menggunakan MikroTik Strip 4 digit belakang WLAN-nya kebetulan disini saya sudah punya sebuah contohnya untuk RouterBot yang masuk dalam kategori AP Router yakni RB751 ini memang RB yang cukup lama tapi secara konsepnya walaupun RB lama tapi dia juga akan memiliki default configuration seperti RBRW lain pada kategori AP Router disini RB751 ini kebetulan tadi sudah saya reset menggunakan tombol kemudian saya akan coba nanti membuktikan bahwa biasanya pada saat kita remote kita akan mencoba beberapa cara biasanya kita akan masukkan atau kita hubungkan laptop itu ke Router sebagai contoh disini saya akan hubungkan ke ether1 dulu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di RB751 itu nanti ether1 itu di set default config nya sebagai jalur untuk internet sehingga di ether1 ini ada tambahan proteksi seperti viral filter dan kemudian Mac Winbox nya dan Mac Discovery nya akan di disable saya akan coba remote menggunakan Winbox saya buka Winbox nya dulu kemudian biasanya kalau kita remote Winbox kita akan melihat di bagian Neighbor kemudian kita refresh nah pada kondisi ini saya refresh kemudian Winbox ini tidak bisa mendiscover RB751 yang ada disini solusinya bagaimana? solusinya adalah jangan teman-teman mengatakan bahwa oh RB ini rusak tidak tapi kita lihat dulu dari segi fisiknya apakah booting nya berhasil nyalakan normal atau tidak nah kalau nyalakan normal kita coba dulu dari ether1 ini kita pindah ke ethernet yang lain misalnya di ether2 kemudian kita cek di Winbox nya lagi nah nanti disini akan langsung terdeteksi sebuah RB751U2HND kemudian dengan MAC Address ini OCB7 nah IP Address nya adalah 88.1 88.1 ini adalah IP Address Default Configuration yang akan terpasang di Bridge LAN namanya karena default configuration nya ini nanti ether2 sampai ether5 akan di Bridge dalam sebuah Bridge LAN kita akan coba lihat detail nya di dalamnya saya coba remote menggunakan username admin password nya kosong pada saat remote pertama kali apabila memang RB tersebut ada default configuration teman-teman akan ditampilkan sebuah popup yang mana popup tersebut berisi dari konfigurasi default yang ada di dalamnya sebagai contoh ini ada tulisannya disini bahwa di bawah ini adalah konfigurasi default untuk RB751U atau ini adalah konfigurasi default untuk RB-RB MikroTik yang masuk ke dalam kategori AP Router disini bisa dilihat ini adalah Router Mode kemudian One Port nya diproteksi menggunakan Firewall Filter dan DHCP Client nya aktif kemudian wireless dan ethernet nya selain ether1 itu adalah masuk ke dalam Bridge namanya LAN LAN nya ini sendiri itu ada IP 192.168.881 ada di Bridge nya kemudian DHCP Server nya aktif dan DNS nya juga aktif dan dia juga secara otomatis akan memancarkan sebuah wireless biasanya masih menggunakan serial number atau kalau tidak MAC address 4 digit belakangnya dikelihatan disini kalau misalnya teman-teman sudah muncul popupnya seperti ini ada beberapa opsi teman-teman bisa tetap menggunakan default config ini dengan cara di klik OK atau kalau misalnya kita benar-benar ingin custom atau kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi jadian kita kita bisa melakukan Remove Configuration jadi nanti konfigurasi default nya ini akan hilang kita bisa meng-config MikroTik sesuai dengan kebutuhan kita jadi benar-benar clean MikroTik nya sebagai contoh saya akan remove tinggal saya remove seperti ini kadang-kadang akan disconnect kemudian tinggal kita reconnect ulang kemudian saya coba lihat detailnya Bridge nya sudah tidak ada kemudian IP address juga sudah hilang konfigurasinya yang tadi ditampilkan di awal itu akan hilang semua dengan cara remove konfigurasinya dari default config nya default configuration ini juga nanti bisa teman-teman temukan selain pada router bot yang baru saja dibeli biasanya kemudian default configuration ini juga bisa ditemukan pada saat kita melakukan reset melalui Winbox jadi biasanya kalau kita melakukan reset kita masuk di menu System kemudian reset configuration kemudian langsung kita pencet tombol yang di sebelah kanan ini ada tombol reset configuration kita coba setelah tadi kita pencet tombol reset configuration biasanya akan reboot atau dia akan restart terlebih dahulu setelah proses beberapa saat nanti dia akan up kembali saya coba cek menggunakan Winbox di Winbox Nightburst saya refresh disini sudah muncul kembali dengan kondisi IP-881 berarti ini dia melakukan reload untuk default configuration kita coba klik kita connect nanti dia akan tampil script detail mengenai default configuration setelah kita melakukan reset melalui Winbox yang kadang kita tidak sadar adalah kita sudah menggunakan mikrotik kemudian pada awalnya mungkin tidak muncul tampilan seperti ini pop-up seperti ini sebagai contoh ini kita bisa melihat biasanya untuk router-router yang masih dalam kondisi default config kita akan melihat beberapa rule dengan command default configuration sebagai contoh saya masuk ke menu IP kemudian address nanti disini ada IP-88.1 dengan command defconv ini berarti kemungkinan besar rb mikrotik itu masih ada default configuration selain di IP address juga biasanya di interface akan muncul akan membuat sebuah bridge atau juga kita bisa cek di DHCP Client maupun di DHCP Server biasanya tergantung nanti si rb tersebut masuk dalam kategori yang mana ada rb yang ada DHCP Servernya ada yang tidak tergantung dari rb tersebut merupakan tipe dengan kategori default configuration yang mana nah ini 751 ini masuk dalam kategori AP Router sehingga ada DHCP Servernya ada DHCP Clientnya juga kita bisa lihat disini kalau misalnya teman-teman menemukan sebuah kondisi seperti ini kalau memang diperlukan silahkan digunakan tapi kalau misalnya memang mau di modif semuanya konfigurasinya kita bisa melakukan reset configuration sama dengan menggunakan bimbox kita masuk di menu system kemudian reset configuration tetapi dengan tambahan langkah yakni dengan melakukan centang di bagian No Default Configuration centangan ini berfungsi untuk menghapus atau istilahnya itu pada saat nanti shelter ini up lagi dia tidak akan mereload default configuration dari bawaan pabrikan jadi tinggal saya centang kemudian reset configuration saya yes maka nanti dia akan reboot atau restart pada saat dia nyalakan kembali nanti default configuration tidak akan di reload artinya nanti mikrotif benar-benar clean tidak ada default configuration maka nanti kita bisa remote dari interface manapun dan bisa melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita selain kategori untuk AP Router default configuration nanti juga akan dibagi ke dalam beberapa kategori lain sebagai contoh adalah kategori pada CPE Router nah RBRB yang masuk ke dalam kategori ini salah satunya yang saya pegang disini adalah SXT Series pada CPE Router nanti default configuration nya adalah WLAN ini default nya akan menjadi sebuah link untuk koneksi ke internet atau untuk WAN nya kalau tadi di AP Router itu biasanya tersatu kalau untuk yang kategori CPE Router nanti WAN nya ada di WLAN 1 kemudian LAN nya adalah di ethernet nya karena WAN nya adalah wireless maka nanti di wireless nya tersebut juga akan terdapat firewall filter agar dia tidak bisa diremote langsung dari WLAN nya nah contoh lain seperti misalnya ada SXTan Series kemudian ada QRT kemudian ada LHG itu masuk dalam kategori CPE Router sehingga nanti default configuration nya akan sama dengan SXT Series ini nah kategori selanjutnya adalah PTP Bridge PTP Bridge itu biasanya adalah RBRB yang dipakai untuk point-to-point jarak jauh default config yang ada di dalamnya biasanya nanti antara ether 1 dan WLAN 1 itu akan di Bridge kemudian mode wireless nya bisa Bridge atau mungkin bisa juga Station Bridge ini memang bisa ditemui pada RBRB yang digunakan untuk point-to-point jarak jauh sebagai contoh misalnya Dynadisk itu adalah salah satu RBRB Mikrotik yang masuk ke dalam kategori default config PTP Bridge selanjutnya ada lagi kategori WISP Bridge default config yang ada di WISP Bridge adalah ether dan WLAN 1 nya akan di Bridge semuanya contohnya adalah di Groove Access Point atau Groove A biasanya nanti Groove ini karena dia memiliki lisensi level 4 akan digunakan untuk Access Point pada Point-to-Multipoint jadi dari bawah dari router utama masuk ke Groove ini ether sama WLAN nya di Bridge kemudian nanti WLAN nya menggunakan mode Point-to-Multipoint atau mode AP Bridge sehingga nanti dia bisa di Access dari beberapa Client sekaligus selain Groove ada lagi RBRB lain yang masuk ke dalam kategori ini contohnya adalah mindbox, basebox, dan netbox itu nanti adalah contoh-contoh RBRB Mikrotik yang masuk ke dalam kategori default config WISP Bridge selain produk wireless kemudian tadi ada AP Router yang biasa untuk Router Indoor yang dia punya WiFi Mikrotik juga punya produk Switch di Switch itu juga nanti akan ada default configuration nya sebagai contoh misalnya di Switch CRS disini saya ada Switch CRS pada kategori Switch CRS ini nanti dibagi dua CRS itu nanti yang memiliki wireless akan masuk ke dalam kategori AP Router sedangkan untuk CRS yang tidak memiliki wireless seperti ini nanti dia memiliki default configuration sendiri biasanya nanti default configuration nya adalah semua port di CRS ini akan di Bridge atau jadi satu segmen semua kemudian memiliki alamat IP 192.168.8.8.1 itu bisa diakses dari semua port karena disini tidak ada Firewall filter untuk mengamankan port-port ethernet di CRS ini terakhir ada lagi default configuration yang hanya mengisikan alamat IP address di interface nya ini bisa kita temui di RB1100 dan juga CCR Series walaupun disitu terdapat IP 192.168.8.8.1 tapi dia bisa diakses dari semua interface nya jadi berbeda dengan AP Router yang untuk interface 1 nya di blok pakai Firewall filter kalau di CCR Series atau di RB1000 Series itu nanti ada IP nya tapi bisa kita remote dari interface mana pun jadi teman-teman kalau teman-teman beli mikrotik baru kemudian tidak bisa di remote atau misalnya di Winbox nya tidak terdetek itu bukan berarti nanti mikrotik nya rusak tapi coba dulu silahkan ganti di ethernet yang lain atau cek dulu fisik nya bisa booting tidak power nya nyala tidak atau terakhir kalau memang tidak bisa semuanya bisa dicoba dulu netinstall tapi biasanya teman-teman yang share ke kami itu hanya karena masalah default config jadi bukan berarti rusak tapi karena memang ada default config nya sehingga ether1 nya tidak bisa di remote nah demikian teman-teman video saya mengenai pembahasan default config di RB Mikrotik terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng biar teman-teman dapat informasi ketika kami upload video terbaru jangan lupa komen dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lain terima kasih sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih